Seorang pemuda yang merupakan santri di salah satu pondok pesantren dinata Lampung Selatan diringkus aparat kepolisian lantara mencabuli empat orang adik didik yang masih dibawa umur. Di hadapan petugas tersangka bernama Sukron Habibi, warga liwa Kabupaten Lampung Barat ini mengaku perbuatannya yang dilakukan sejak dua tahun terakhir. Dalam menjalankan aksinya tersangka memaksa dan mengecam korban untuk bisa memuaskan nafsunya. Biasanya, aksi beja tersangka ini dilakukan saat korban sedang beristirahat di lingkungan pondok pesantren. Pihak kepolisian Polsek Nata Lampung Selatan Meringkus tersangka berdasarkan adanya laporan orang tua dari salah satu korban. Mengakuin bahwa untuk korban sudah empat orang. Empat orang korban dilakukan dari awal tahun 2019 sampai tahun 2021. Rata-rata korban dilakukan lebih dari lima kali. Jadi korban pertama, korban kedua, dan korban ketiga itu rata-rata lima sampai enam kali. Kemudian untuk korban Muhammad Pai sendiri dilakukan dua kali. Itu terjadiannya di masjid dan di ruang kelas. Saat diminta keterangan, tersangka mengaku aksi bejahat yang mencabuli sejumlah anak di bawah umur ini lantaran dipengaruhi keinginan setelah menonton video porno. Tersangka juga mengaku sudah melancarkan aksinya berulang kali keempat korban yang diketahui berinisial AB, SH, RH, dan PS yang masih di bawah umur. Bukan banyak teman. Sudah sering menonton video porno? Tidak sering, setiap Jumlah itu saja kalau ada hiburan. Apa yang kamu omongin sama korban? Kamu hancam atau bagaimana? Tidak, saya suruh diam saja. Suruh diam? Iya. Jadi kamu lakuin itu dengan santri berapa orang? Empat sampai. Empat? Kenapa kamu lakuin sama laki-laki? Ya, awalnya saya takut hamil. Takut hamil? Iya. Jadi kamu timbul untuk melakuin sama laki-laki? Iya. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang tersangka dijerat dengan Pasal 8-2 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Junto Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dengan ancaman 5 hingga 15 tahun kurungan penjara.